Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin pertama ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Mentor B, Bu Men Q, dan Bapak Manek BUMN untuk kehadirannya hari ini yang sungguh mengembirakan bagi ujung tombak pendidikan kita yaitu para guru-guru honorer dan juga dosen kita jadi saya ada sedikit presentasi untuk memaparkan apa saja program bantuan subsidi ubah bagi pendidik dan tenaga pendidikan jadi ini sangat kabar yang gembira bahwa kita berencana untuk memberikan bantuan subsidi ubah ini bagi sekitar 2 juta orang sekitar 2 juta orang dan sebesar dalam jumlah sebesar 1,8 juta yang diberikan sekaligus satu kali kepada masing-masing penerima itu siapa saja yang akan kita berikan adalah kepada dosen, guru, non-PNS, guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah, pendidik paut, pendidik kesetaraan dan juga tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi berarti operator sekolah pun termasuk di dalam bantuan subsidi ubah ini kami mensasar total sekitar 2 juta orang, lebih dari 2 juta orang 162 ribu dosen dari PTN dan PTS dan 1,6 juta, sedikit lebih dari 1,6 juta guru dan pendidik non-PNS pada satuan pendidikan negeri dan juga swasta jadi banyak yang menanyakan kami juga apakah ini termasuk swasta jawabannya adalah iya karena guru-guru kita ada di sekolah sekolah swasta dan mereka pun berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah dan 2.237 ribu sekitar tenaga perpustakaan, operator, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi tidak bisa dieksklud daripada bantuan ini nah salah satu hal kenapa kita melakukan pemerintah melakukan bantuan subsidi ubah adalah untuk membantu ujung tombak pendidikan kita di berbagai macam sekolah kita yang sudah berjasa untuk membantu pendidikan anak-anak kita tapi mungkin di situasi seperti pandemi ini ada berbagai macam gejolak bukan saja di bidang pembelajaran tapi juga di bidang ekonomi dan kami menyadari ini dan sekali lagi ini adalah hasil dari perjuangan bukan hanya Kemen Dikbud tapi hasil perjuangan dari Kemen Pan RB, Kemen Q, Menek BUMN dan tentu saja dorongan dari Pak Presiden dan juga dari dukungan penuh dari Komisi 10 DPR RI yang telah juga berjuang untuk bantuan ini berikut apa saja persyaratan bagi pendidik dan tenaga pendidikan non-PNS untuk menerima BSU kami di Kemen Dikbud selalu dalam melakukan bantuan sosial apapun atau bantuan pendamping seperti pada saat kita melakukan kuota selalu mengutamakan kesederhanaan daripada kriteria sehingga memudahkan para penerima untuk mendapatkannya kriterianya sangat sederhana warga negara Indonesia berstatus bukan PNS memiliki penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan dan tidak menerima bantuan subsidi upah gaji dari Kemenaker dari program-program selainnya dan juga tidak menerima kartu prakerja sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 alasan kenapa kita tidak memberikan ini agar bantuan sosial kita itu adil dan tidak tumpang tinggi tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah sehingga yang lain tidak mendapatkan jadi ini merupakan suatu kriteria kami yang sangat sederhana sehingga semua bisa menerima dengan cepat dan efisien nomor ikut bagaimana mekanisme pencairan BSU ini jadi Kemendikbud telah membuat rekening-rekening baru di bank-bank untuk setiap PTK penerima BSU ini bantuan itu disalurkan secara bertahap sampai dengan akhir November 2020 dan bagi para guru-guru dan dosen bisa mengakses infonya di info.gtk.kemdikbud.go.id bisa mengakses di mana rekening mereka apa persyaratan yang belum dipenuhi atau untuk yang perguruan tinggi di pangkalan data dikti pddkt.kemdikbud.go.id untuk menemukan informasi terkait status pencairan dan lain-lain rekening bank masing-masing dan lokasi bank cabang pada saat berdasarkan informasi di online itu sudah lengkap dan sudah dibilang sudah bisa pergi ke bank untuk mencairkan maka PTK menyiapkan dokumen-dokumen dan dibawa kepada bank penyalur dokumen apa saja yang harus dibawa tentunya kartu tanda penduduk KTP NPWP jika ada kalau tidak ada tapi masih bisa menerima ada surat keputusan penerima BSU yang dapat langsung diunduh dari website GTK dan pd.dkt ya surat keputusan itu dan juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang diunduh juga dari pada website GTK dan pd.dkt dan ini yang kedua SPTJM ini harus diprint diprint dan ditanda tangani dengan matrai ya jadi semua kebutuhan di luar KTP dan NPWP itu ada di laman website baik GTK maupun pd.dkt pada saat itu sudah lengkap mari PTK akan mendatangi bank penyalur dan melakukan aktifasi rekening dan langsung menerima BSU tersebut ya PTK membawa dokumen PTK diberikan waktu untuk mengaktifkan rekeningnya hingga tanggal 30 Juni 2021 ini kita memberikan waktu yang sangat panjang untuk memastikan semuanya bisa mendapatkan kalau misalnya ada kendala teknis dia cukup waktu untuk mendapatkannya saya rasa sekian dari saya mungkin terakhir yang saya ingin ucapkan adalah bahwa ini adalah bentuk apresiasi dan juga keprihatinan dari pemerintah pusat untuk semua jasa guru-guru non-PNS yang sudah ada di negara ini di masa krisis kesehatan ini dan krisis ekonomi ini pemerintah harus hadir untuk para tenaga honorer kita dan juga dosen-dosen kita untuk membantu mereka melalui masa kritis ini dengan ekonomi bantuan, dukungan ekonomi yang bisa menyemangati mereka untuk terus mendidik anak-anak kita untuk terus berinovasi di bidang pendidikan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih